Kita beralih ke informasi selanjutnya pemirsa, Tarling di Kota Pekalongan, Semarakan Ramadan. Semarak bulan suci Ramadan 1444 Hijriah tahun 2023, kegiatan terawih keliling atau Tarling di Kota Pekalongan bakal kembali digelar. Kali ini menyasar enam masjid berbeda di Kota Pekalongan selama satu bulan. Kepala bagian Keserasedda Kota Pekalongan, Mahbub Syauki menyampaikan, berdasarkan instruksi wali kota Pekalongan dan rapat koordinasi di tingkat kota, pada bulan suci Ramadan tahun ini, kegiatan terawih keliling bisa kembali terlaksana. Tarling selama bulan Ramadan ini akan dimulai pada tanggal 29 Maret 2023 di Masjid Agung Al-Jami Kauman dan rencananya akan dihadiri oleh Imam Besar Masjid Al-Aqsa, Syekh Imran Abdurrahman Jamal yang bertindak sebagai imam dan memberikan tausiyah pada kegiatan Tarling tersebut. Kemudian, di tanggal 30 Maret 2023, kegiatan Tarling digelar di Masjid Al-Ikhlas Jetayu yang juga dihadiri Imam Besar Masjid Al-Aqsa, seluruh pejabat di lingkup pemerintah Kota Pekalongan serta berkolaborasi dengan dua takmir masjid tersebut. Di tanggal 4 April 2023, Tarling akan menyambangi Masjid Al-Fala Binagria Blok B, Kecambatan Pekalongan Barat. Kemudian di hari 4 atau tanggal 7 April 2023, di Masjid Jami Umi Shaoleha Junait yang berada di Kompleks Pompes Modern Al-Quran, Haji Junait Kota Pekalongan. Sementara, di tanggal 11 April 2023, di Masjid Darul Imban Noyonta Ansari dan terakhir, kegiatan Tarling dilaksanakan pada tanggal 14 April di Masjid Al-Mutakin Jalan Dharma Bakti Medono. Kami berharap seluruh rangkaian ini bisa berjalan dengan lancar, tidak ada hal yang suatu apapun dan bisa didukung oleh semua elemen, kayak itu pejabat, kepala OBD, dan masyarakat umum wilayah Kota Pekalongan tentunya.